Drop it Pihak secara sepihak oleh PT Indoport Terminal dan Operator di Tanjung Priuk Jadi kasus ini sudah melalui proses di Bipartit di Suku Dinas Tenaga Kerja setempat Dan dari Suku Dinas sudah mengeluarkan anjuran yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali Bro Deddy di pekerjaan semula Namun ternyata perusahaan tetap tidak mau mempekerjakan dan tidak mau menjalankan anjuran yang sudah dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja setempat Dan hari ini kami terpaksa mengajukan gugatan perselisian PHK ke pengalian hubungan industrial Provinsi DKI Jakarta Terhadap gugatan ini, Saudara Deddy Soekardi menuntut setidaknya 3 poin utama Yang pertama menuntut untuk dipekerjakan kembali di posisi semula atau dipekerjakan pada bidang kompetensi yang dia kuasai Karena sebetulnya Bro Deddy ini bisa dibilang pekerja yang multi skill gitu ya Yang kedua kita menuntut untuk dibayarkannya upah selama proses PHK Karena sejak di PHK pada November 2019 sampai dengan gugatan ini kami daftarkan Perusahaan sudah tidak lagi membayarkan upah selama prosesnya Yang ketiga kita juga menuntut dibayarkannya bonus tahunan tahun 2019 Karena sudah 10 bulan bekerja saya rasa pantas Bro Sodara Deddy Soekardi untuk mendapatkan bonus Dan yang terakhir adalah kita menuntut dibayarkannya tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 Ke hari raya Idul Fitri untuk Bro Deddy Soekardi Mohon dukungan dari seluruh pekerja dan anggota Aspek Indonesia Pada perjuangan Bro Deddy bersama LB Aspek dan juga Aspek Indonesia Semoga mendapatkan hasil yang memang terbaik sesuai undang-undang Dan Bro Deddy kembali mendapatkan haknya untuk bisa bekerja di perusahaan semula Dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh